Saat ditemui tim liputan di ruang kerjanya pada selasa 28 Juli 2015, anggota KPU Lubuk Linggau Divisi Hukum, Muhammad Hidayat, mengatakan, saat ini tahapan Pilkada Kabupaten Musi Rawas memasuki tahapan pendaptaran calon, yang sudah dimulai dari tanggal 26 Juli hingga 28 Juli 2015. Di mana terhitung memasuki hari ketiga masa pendaptaran calon kepala daerah, baru satu pasangan calon yang melakukan pendaptaran, yakni Hendra Gunawan dan Suwarti yang diusung oleh lima parpol. Dari pendaptaran pasangan calon ini, pihaknya tengah melakukan verifikasi apakah telah memenuhi persyaratan calon peserta Pilkada Murah. Sementara untuk calon kepala daerah yang melalui jalur perseorangan atau independen, KPU Musi Rawas memastikan semua calon yang mengajukan tak lolos verifikasi atau kurang memenuhi persyaratan terkait jumlah pendukung. Belum, jadi ini masih proses verifikasi. Belum kita terima, kita tunggu sampai jam 00 baru kita membuat berita acara. Apakah ini terima atau tidak? Sampai hari kedua ini baru satu pasangan calon yang datang ke kantor KPU mendaptarkan diri yaitu pasangan Haji Hendra Gunawan dan Haji Suwarti. Jadi calon independen sudah tidak ada, tidak menginginkan lagi karena sudah kita bintangkan tidak memenuhi syarat. Sementara itu, meski pendaptaran calon kepala daerah hanya tiga hari, namun KPU Murah menjelaskan, berdasarkan keputusan KPU Pusat, tahapan pendaptaran calon diperpanjang tiga hari ke depan, yakni hingga 1 Agustus 2015 mendatang. Beri Setiawan, Sriwijai TV